Yang akan dirantik tim penyidik Komisi Pemberantas Korupsi Pemeriksa 14 Orang Saksi dari kalangan BNS di pemerintah Provinsi Cambi dan pihak swasta untuk api permansa tersangkau suap ketok palu RAPBD Cambi 2017-2018 yang telah ditahan sejak 4 November 2021 lalu. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus suap ketok palu RAPBD Cambi tahun 2017-2018 sebanyak 14 orang saksi dari kalangan BNS di lingkup pemerintah Provinsi Cambi dan swasta diperiksa di Mapuda Cambi pada Kamis 6 Januari 2022. BLT Jurubicara KPK Alipikri mengatakan bahwa 14 saksi tersebut sebelah siantarunya merupakan BNS dan pensiunan yang pernah bertugas di dinas PUPR Provinsi Cambi yakni Bambang Sucipto, Charles Sayuti, Edi Pernando, Kamal Rizal Ropi, Mar Sandi, Norman Jamal, Sahabantiar Tambunan, Wahyu Hidayat, Ian Suheri, dan Arpan selaku mantan BLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Cambi. Sedangkan tiga orang lainnya merupakan pengusaha yakni Perry Aswandi, Raden Sandy Hepriya Wijaya selaku karyawan PT Artar Graha Persada, dan Muhammad Imanutin alias IIM selaku direktur PT Artar Graha Persada. Lebih lanjut, Alipikri mengatakan bahwa 14 orang tersebut diperiksa untuk tersangkau api permansal, selaku mantan ajutan Gubernur Cambi Sumizola, yang telah ditahan di rutan KPK sejak 4 November 2021 lalu. Timasan Caya, Cek TV, Ngabari.